Yang kedua tadi soal, apa tadi? Tentang Sarah identitas tentang persaingan politik. Nah, jadi Sarah ini sekarang lagi menguat. Dan ini gejala seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, itu terjadi karena misalnya gerakan terorisme, gerakan radikalisme, fundamentalisme, itu di mana-mana marah karena ketidakadilan. Tapi orang tidak mau mempersoalkan sebab-musabab ketidakadilannya. Yang penting ada gerakan-gerakan yang menakutkan, itu diberantas. Tapi ternyata tidak selesai-selesai juga. Maka itulah yang menimbulkan kebencian global dan lama-lama berubah menjadi islamopobik, anti-Semit, anti-Arab, anti-Islam. Lalu melebar-lebar ke rasialisme kayak di Amerika, muncul kembali. Diksi-diksi anti-agama, anti-ras. Dan ini bukan cuma di Amerika, tapi juga di seluruh Eropa. Kayak misalnya di Sweden, di Norwegia. Bahkan orang yang menghina Nabi Muhammad, kartun-kartunnya, dibela oleh Perdana Menteri Sweden, dibela oleh Perdana Menteri Norwegia. Nah, puncaknya kemarin yang Perancis itu ribut, seluruh dunia. Dan orang sekarang ini, waduh, ini betul-betul rasial. Nah, tentu ini berpengaruh ke semua negeri, termasuk negeri Muslim. Termasuk di Indonesia. Yang memang dasarnya sudah memang ada masalah. Kembelahan antara kubu Islam politik dan isla dan nasional. Sejak dari tahun 1945 dulu, belum selesai-selesai, itu terus dihidup-hidupkan lagi. Nah, apalagi sesudah Pilgub di KAI. Jadi, ini gejala dunia. Nah, ditambah faktor kedua, medsos. Medsos ini sekarang makin terbuka, tidak ada yang rahasia. Jadi, pembicaraan internal terungkap keluar, lalu menimbulkan sakit hati di ruang publik, makin marah. Orang yang menghina Nabi Muhammad di Indonesia ini banyak sekali. Tapi, orang Islam tidak tahu bahwa orang yang non-Muslim, yang jumlahnya 17 persen itu, itu hampir tiap hari menghadapi hal yang serupa juga. Mereka membaca, mendengar ceramah-ceramah yang menghujat Nabi Isa, yang menghujat Alkitab. Sama juga. Karena tiba-tiba ruang publik itu jadi terbuka. Gara-gara teknologi pasca modern ini. Maka tidak bisa dihindarkan hubungan kebencian permusuhan menjadi-jadi. Dibungkus oleh kepentingan politik. Makin menjadi-jadi. Jadi, ini ada suasana zaman. Untunglah sekarang ini Biden yang menang. Ini menarik. Biden ini mantunya ada Yahudi. Suaminya Kamala Harris, Yahudi pula. Tapi, sikap dia kepada Yahudi jelas. Membela Yahudi. Namun, kepada Palestina jelas juga. Nah, kedua, dia anti kebijakan Trump yang anti-Islam. Dan dia sangat ramah kepada semua agama. Maka ada peluang. Ada peluang sesudah era ini nanti, saya kira ada peluang untuk rekonsiliasi. Maka kita harus jangan berhenti untuk berharap ada perbaikan. Ini gejala sementara. Gejala sesaat saja. Tapi, kita harus kelola di sini. Tadi pagi saya tweet. Menggambarkan bagaimana dunia sekarang sedang anti-Islam. Tapi, ada seorang senator di Amerika. Membela Islam mati-matian di depan purum senat. Nah, itu saya forward kemana-mana di Twitter. Untuk menggambarkan bahwa untung ada akal sehat. Di mana-mana itu ada akal sehat. Contohnya, ini senator. Anggota DPR Amerika ini. Dia pidatu berapi-api membela Islam. Bedakan antara Islam dan teror. Dan sebagainya. Nah, jadi untung ada yang begini. Sehingga kita pun harus menampilkan wajah Islam itu yang ramah. Jangan garang. Sebab orang tidak mau tahu sebab kita marah. Orang hanya tahu kita marah dan akibat kemarahan kita mengundang kemarahan yang lain. Dan itulah yang membuat salah paham terhadap Islam zaman sekarang ini. Islamofobik di mana-mana. Dan ini bukan hanya di Barat. Di lingkungan orang Buddha, di Rahinge, Myanmar, begitu juga. Di lingkungan orang Hindu, di India, begitu juga. Jadi Islam sedang berada di dalam musibah sekarang ini di seluruh dunia. Maka kita harus tampil dengan cara yang sebaliknya. Sambil reconciling dengan semua golongan. Karena Islam itu agama yang damai. Jadi saya rasa begitu. Nah, selebihnya nanti kalau urusan politik, kita serahkan. Misalnya Habib Rizik mau berpolitik. Ya mau silahkan. Dia nyalurkan aspirasinya ke PKS. Jadi bagi-bagi tugas. Sebab kalau terus berpolitik di jalanan, tidak sehat. Ini harus diarahkan. Nah, Partai Amanan Nasional juga begitu. Harus. P3 juga begitu. Dan yang lain-lain juga demikian. Jadi, bernegara itu melembagakan politik. Nah, gitu ya. Saya rasa akhirnya semua keputusan bernegara itu harus terlembagakan. Ingat, Saidina Ali berkata, Yang benar tapi tidak terorganisir, terlembagakan, itu akan dikalahkan oleh yang batil tapi terorganisir. Maka pengorganisasikan lembaga-lembaga politik is emas sunnatullah. Dan tolong saudara baca buku Daron Asamoglu dan James Robinson. Judulnya, Why Nation's Pain. Nah, sekarang sudah diterjemahkan. Di airport banyak itu buku dijual. Mengapa bangsa-bangsa gagal? Nah, di dalam buku itu dia menceritakan betapa pentingnya the quality of institution. Sebagai faktor menyebabkan suatu bangsa maju atau tidak maju. Suatu bangsa gagal atau berhasil karena the quality of the institution. Political institution and economic institution. Kualitas institusi. Kalau di situ dia bahas mengenai inclusive institution. Nah, jadi intinya problem masyarakat modern ini problem pelembagaan politik. Salah satunya. Dan pelembagaan sosial dan ekonomi. Dan itulah kegiatan bernegara. Jangan di jalanan membuat keputusan. Ya, Rob. Ini ada masih beberapa pertanyaan. Tapi karena waktu terbatas. Ini satu lagi. Dari Izan Az-Zahir dari Bandung. Usianya 16 tahun. Oh, siapa? Pertanyaannya kepada Rob Jim Lee. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah hukum yang dibuat manusia itu bisa kita jadikan sebagai an absolute law? Atau hanya sebagai a common law? Toh, banyaknya hukum yang dibuat sama manusia itu bertedensi pada lubang oligarki. Bukan mengadopsi kebutuhan hukum komunal. Bagaimana tadi? Ulang lagi? Ini pertanyaan menarik dari Izan. Suaranya hilang-hilang. Pertanyaan dari Izan, 16 tahun dari Bandung. Menanyakan kepada Rob. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, apakah hukum yang dibuat manusia itu bisa kita jadikan sebagai an absolute law? Atau hanya sebagai a common law? Toh, banyaknya hukum yang dibuat sama manusia itu bertedensi pada lubang oligarki. Bukan mengadopsi kebutuhan hukum komunal. Ya, itu terlalu umum. Hukum itu jangan dibegitukan. Jadi seolah-olah dipertentangkan hukum dari Tuhan, hukum dari manusia. Hukum dari Tuhan itu ada dua, yang diwahyukan dan kemudian yang diciptakan dalam sunatullah. Jadi dalam kehidupan ini kan ada hukum. Ada hukum nih. Kayak hukum Boyle, hukum Marsimides, itu kan hukum semua. Nah, manusia hanya menemukan. Itu kan asalnya dari Tuhan juga. Nah, yang kedua, hukum Tuhan itu yang diwahyukan dikitab-kitab suci. Nah, kitab suci itu berisi hukum. Jadi apa yang diperintahkan kita jangan langgar. Yang diwajibkan jangan dihalalkan. Yang diwajibkan jangan diharamkan. Yang diharamkan jangan diwajibkan. Gitu loh. Jadi misalnya kalau orang Islam, Al-Quran itu berisi hukum. Tapi, Quran tidak hanya berisi hukum. Banyak sekali aspek. Jadi ayat-ayat hukum itu, tidak semua ayat dalam Al-Quran itu berisi ayat hukum. Ada juga ayat akhlak. Ada ayat sejarah. Jadi jangan semuanya dianggap hukum. Nah, jadi ada dua hukum ya. Hukum yang diwahyukan. Hukum yang diciptakan. Dan kemudian ditemukan oleh manusia melalui penelitian. Jadi kalau orang Barat menemukan hukum dalam kehidupan, dia kan cuma penemu. Bukan mencipta. Jadi bisa saja kita adopt dari Barat itu. Jangan dikasih merek Barat. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan Quran, dia itu kan hukum orang Islam juga. Nah, yang kedua, hukum dalam Quran itu dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi. Supaya kita mudah memahaminya. Maka ada Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi. Bahkan sesudah Nabi tidak ada lagi. Quran dibukukan, hadis-hadis Nabi dibukukan. Ada namanya fikih. Ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu hukum. Ilmu hukum dari upaya ulama memahami syarih-hadislam. Itu hukum juga itu. Misalnya, ada kaedah yang belum saya sebut. Sesuai dengan prinsip negara hukum. Lato'atali makhlukin fi maksyatil kholid. Tidak boleh ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksyat kepada Allah. Itu prinsip negara hukum juga. Jadi kalau kita menjalankan perintah atasan, tapi melanggar undang-undang, tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh ditaati. Sesama makhluk dalam maksyat kepada Allah, dalam melanggar undang-undang. Tidak boleh ditaati. Itu prinsip rule of law, not of man. Karena atasan kita aturan, bukan orang. Ini prinsip-prinsip fikih itu. Lama-lama. Lama-lama prinsip fikih itu. Itu juga terus berkembang. Sesudah praktek di berbagai negara, termasuk di zamannya Kulapak Ur-Rashid. Termasuk di zamannya Harun Ar-Rashid. Muncul kebutuhan baru membuat konun. Konun itu perundang-undangan. Jadi daurut taknin namanya. Itu sejarah hukum perundang-undangan. Maka ada periode di mana hukum Islam itu dari syariat, kemudian fikih, kemudian kanun perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara hukum, ya perundang-undangan. Yang buat manusia juga. Jadi misalnya buat undang-undang perkawinan, undang-undang waris, itu manusia juga. Hasil istihad. Lalu itu ulil amri yang memutus. Maka kan dalam Al-Quran dikatakan, Atiullah wa Atiur Rasul wa Ulil Amri Minkum. Nah, undang-undang buatan Ulil Amri Minkum itu, itu juga jangan dipertentangkan dengan hukum yang dibuat oleh Tuhan. Jadi nanti pelajarilah ilmunya, ilmu hukum itu, dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya jargon. Nanti seolah-olah dipertentangkan. Ini hukum Tuhan pasti benarnya, hukum manusia pasti salahnya. Hukum Tuhan pasti bawa ke surga. Jangan begitu. Itu kan baru umumnya. Nanti membuat peraturan tentang cara minum, cara makan, di RT, RW. Itu kan ada peraturan-peraturan. Peraturan desa, peraturan daerah. Nah, itu jangan gara-gara dibuat manusia. Seolah-olah enggak membawa kita ke surga. Tidak begitu. Jadi tolong dipelajari dengan benar. Agama, hukum agama, akhlak dalam agama, tauhid dalam beragama. Itu harus lengkap. Supaya tidak mudah nanti terjebak. Sekarang ini banyak sekali pengajian-pengajian yang membentuk kesimpulan final. Sehingga orang langsung kapir-mengkapirkan satu dengan yang lain. Belum lagi tamat ngajinya sudah membuat orang lain kapir di mata kita. Nah, hati-hati ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada gunanya. Dan saya doakan acara ini terus bisa sukses ya. Memberi pencerahan bagi saudara-saudara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah menjawab pertanyaan. Dan sepertinya sudah sekaligus closing statement. Dan mendapatkan... Terima kasih Prof. Sekali lagi, semoga Prof senantiasa sehat. Dan masukkan-masukannya untuk kami semua. Senantiasa kami, kader-kader, ataupun juga ini barisan milenial. Bisa membuat barisan. Seperti Prof sampaikan tadi, Mudah-mudahan barisan milenial PAN ini bisa membuat barisan untuk bekerja yang terbaik untuk bangsa negara. Terima kasih Prof. Senantiasa sehat walafiat. Zazakumulafirankasihron. Baik, saudara-saudara aku, peserta Sekolah Politik Amanat Institute. Tadi kita sudah dengarkan bersama paparan dari Prof. Jimli Asidik. Begitu lugas, tegas. Dan kita sebagai generasi muda terpanggil lah untuk senantiasa berbuat yang terbaik. Ini di sini juga hadir Direktur Eksekutif Amanat Institute. Assalamualaikum, Kang Denny. Silahkan. Mereka ada yang berusaha-usaha untuk anak-anak muda kita ini? Luar biasa. Tadi saya mengikuti kuliahnya Prof. Jimli. Memang di sini juga saya mengecek gitu ya. Komentar-komentar dari teman-teman gitu. Terus juga pertanyaan-pertanyaannya. Terasa bahwa teman-teman muda ini mengikuti kelas tambahan ini. Meskipun kelasnya, sifatnya tambahan. Tapi tadi kita menikmati gitu ya. Dan juga kita merasakan bagaimana pentingnya pemahaman yang disampaikan oleh Prof. Jimli. Saya kira teman-teman juga di rumah sepakat bahwa kita membutuhkan ruang-ruang diskusi seperti ini lebih banyak lagi. Dan itulah kenapa Amanat Institute dan Millennial Fund ini menggelar sekolah politik Amanat Institute atau sekolah politik AI. Supaya ruang diskusi seperti ini itu semakin banyak gitu ya. Dan juga bisa kita ikuti dengan mudah juga dari rumah masing-masing. Jadi kita bisa bertambah wawasan dan pemahaman tentang apa itu politik, bagaimana hubungannya dengan hukum, bagaimana hubungannya dengan berbagai macam hal lainnya. Tadi kita merasa ya bahwa hukum yang sering kita lihat di TV ini persoalannya jelimet banget gitu ya. Orang sampai debat kesana-kemari gitu ya. Kita bikin pusing. Tapi kalau dijelaskan sama ahlinya, tadi terasa mudah sekali kita pahami, gampang dicerna gitu ya. Dan kita juga dapat banyak pencerahan. Jadi semua kalimat dari Prof. Jim Lee ini punchline semua gitu. Kalau kita catat satu persatu, semuanya harus kita catat karena penting semua. Ya makasih teman-teman sudah bergabung di sekolah politik Amanat Institute. Kabari teman-teman yang lainnya. Kabari teman-teman, sahabat, saudara, dan lain sebagainya untuk ikutan juga sekolah politik AI. Masih banyak kelas lainnya. Kita ada lima kelas utama dan juga ada beberapa kelas tambahan yang nggak kalah keren. Nanti kita akan menjadikan ruang ini sebagai ruang diskusi kita bersama gitu ya. Dan juga teman-teman yang di rumah mendengarkan sesi-sesi sekolah politik ini. Silahkan juga nulis gitu ya. Kemudian juga bikin video atau bikin karya lainnya gitu ya untuk membuat pemahaman yang sudah kita dapat ini nggak berhenti di kita. Tapi bisa kita share ke lebih banyak orang lagi. Dan mudah-mudahan politik kita atau percakapan politik kita nggak diisi sama polusi yang hoax gitu ya bentuknya atau kebencian atau bahkan perdebatan yang hanya ingin menyudukan pihak lain. Kita nggak mau politik yang surplus buzzer tapi defisit narasi. Kita pingin politik yang cerdas, yang narasinya juga bisa membangun Indonesia ke depan supaya lebih baik di Amanat Institut. Teman-teman berkomitmen untuk mewujudkan ini semua. Dan kita akan terus menghadirkan pembicara-pembicara luar biasa di sekolah politik AI minggu depan, hari Senin. Itu kita akan kedatangan Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kemudian juga ada Pak Imam B. Prasojo, sosiolog dan juga pengamat sosial. Juga kita akan kehadiran Profesor Hilman Latif yang ahli di bidang filantropi dan ahli di bidang sosial impact. Kita akan berbicara bagaimana politik ini memberikan dampak kepada dunia sosial, kepada aspek sosial kemasyarakatan. Jadi terus ikuti Sekolah Politik Amanat Institut. Makasih Kang Denny sudah memandu acara pagi ini, acara siang ini, acara hari ini dengan seru. Teman-teman di rumah juga makasih. Saya kembalikan lagi ke Kang Denny. Sampai jumpa minggu depan di kelas kedua Sekolah Politik AI bareng Pak Ganjar, Pak Imam Prasojo, dan Prof Hilman Latif yang akan dimoderatori oleh Mas Akib Arbi Aksyah. Nanti tunggu pengumumannya dan ajak teman-teman untuk ikut terlibat juga di Sekolah Politik AI. Makasih. Silakan Kang Denny. Terima kasih Kang Van. Ini tokoh muda kita yang senantiasa terlalu menghadirkan banyak gagasan. Nah, tadi disebut oleh Prof Jim Lee terus juga Pak Pangeran yang identik bahwa mengkritiknya tadi bukan hanya ke salah satu partai atau dua tapi PAN juga yang menjadi ruang bagi kita kader muda dikritik juga. Nah, bagaimana dimanapun partai kita apapun pilihan kita kita senantiasa terbuka. Meskipun berbeda ataupun kita mempunyai gagasan yang relatif harus saling berdebat tidak ada masalah sebagai anak muda. Tapi ujungnya niatnya sama semangat yang sama untuk Indonesia yang lebih maju. Dan itu milik siapa? Ya, milik kita nih yang masih muda-muda ini. Kedepan ini Prof Jim Lee tadi yang sudah mempunyai cukup pengalaman akan meninggalkan generasi-generasi kita ini. Ya, semoga kehadiran teman-teman di Sekolah Politik Amanat Institute ini senantiasa menjadi kadar-kadar generasi muda yang tahu akan sejarah kemudian juga memahami kondisi hari ini untuk mempersiapkan apa yang kita lakukan ke depan. Sebagai penutup di Sekolah Politik ini kita saksikan video bagaimana sejarah salah satu partai yang kita tadi diskusikan. Kita lihat video dari sejarah Partai Amanat Nasional. Selamat. 22 tahun berjalan PAN kembali menggerakkan gagasan. Taukah kalian satu momentum yang menjadi cikal bakal lahirnya PAN? PAN itu lahir dari sebuah istihad politik untuk melakukan perjuangan yang lebih besar. Ini merupakan salah satu episode dari keseluruhan ikhtiar untuk menuntaskan agenda reformasi. Reformasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Siapa yang tidak kenal Amin Rais? Tokoh yang membentuk dan menggerakkan gerbong gagasan. Menumbangkan orba, membuat masyarakat gembira. Amin Rais menjadi seorang tokoh sentral yang diharapkan. 23 Agustus 1998 lahirlah PAN. PAN yang diinisiasi oleh Amin Rais dan 49 rekannya dalam Majelis Amanat Rakyat. Amin Rais keluar masuk kampus, membuat forum diskusi dan menggerakkan perubahan dengan gagasan. Reformasi membuat ruang bebas. Semua partai bisa berkompetisi dibawah Sutrisno Bahir, PAN terus bergerak maju, tampil lebih ekspresif. Melalui tangan seorang pengusaha batik yang karismatik, wajah PAN makin unik dan semakin dilirik. Sutrisno Bahir membentuk pola rekrutmen dan manajemen pengelolaan partai menjadi lebih modern. Membawa PAN menjadi pelopor reformasi ekonomi berorientasi kebutuhan masyarakat yang nyata. Sesungguhnya perjuangan politik memiliki nilai yang mulia, memiliki dimensi yang lebih luas. Di dalamnya dibutuhkan kematangan dalam rangka mengabdi untuk umat dan bangsa. Dengan semangat kolaborasi, menghimpun akademisi, aktivis, dan pengusaha, Hatta Rajasa berhasil membawa PAN mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Matahari putih, PAN membawa suatu pencerahan baru menuju Indonesia yang lebih baik. Bersama Zulkifri Hasan, keberadaan PAN menjadi partai modern terus diperkuat. Kini, wajah PAN semakin inklusif, konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, kolaborasi antara gagasan besar untuk memajukan bangsa, konsistasi perjuangan di akar rumput, serta manajemen partai yang lebih baik merupakan kunci partai ini semakin membesar. Saat ini, kader PAN harus hadir di tengah masyarakat menunjukkan bahwa PAN adalah partai yang modern, yang moderat, yang berjuang untuk rakyat. Namun, beberapa tahun terakhir, seperti ada kekosongan dalam menjalankan visi misi sang matahari putih. hilangnya gairah mengkaji, redupnya tradisi diskusi, dan semangat yang sama ketika awal gerakan reformasi. Ini saatnya kembali, menunjukkan PAN sebagai partai yang digerakkan oleh gagasan. Gagasan harus menjadi panglima yang mendorong perubahan. Forum diskusi harus dihidupkan kembali, keluar masuk kampus harus dimulai lagi, dan budaya menulis harus tetap eksis. ini saatnya PAN kembali menggerakkan gagasan. kembali untuk mencari kembali kepada seluruh masyarakat untuk berkiprah. Partai politik bagian dari sesuatu hal yang bisa kita jadikan alat perjuangan kita. Diskusi kita pada Sekolah Politik Amanat Institute hari ini rupanya ingin masih banyak tadi yang bertanya tapi waktu yang terbatas. Kita akhiri Sekolah Politik edisi hari ini dengan sama-sama membacakan hamdallah. Tentunya kita tunggu di kelas berikutnya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kang Fan. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Saya Denny Sagara menyampaikan terima kasih atas atensi semuanya. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini ada hal yang kurang berkenan. Dan tentu semangat kita semua adalah semangat anak muda. Salam Amanat Institute. Salam sehat. Dan mari kita sama-sama berjuang untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih kaya akan ide dan gagasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.